RANS Cilegon FC dan Persis Solo menjadi dua dari tiga tim yang akan promosi ke Liga 1 musim depan. Untuk bisa bersaing dengan klub-klub besar, dua tim ini harus membeli banyak pemain berlabel bintang. Kedua tim yang akan promosi ini tengah berburu pemain terbaik agar bisa bersaing di Liga 1 musim depan. Bos RANS Cilegon FC, Raffi Ahmad mengungkapkan jika dirinya ingin membeli pemain kelas dunia. Dia ingin menghadirkan pemain kelas dunia ke Indonesia agar persepak bolaan Indonesia lebih bagus lagi. Sedangkan Persis Solo saat ini tengah berburu pemain. Namun Persis bukan berburu pemain asing melainkan pemain lokal. Sebagai juara Liga 2, Persis Solo memang memiliki banyak pemain berbakat, seperti Irfan Jauhari. Meski Irfan Jauhari diminati oleh Persija, tetapi pemilik Persis, Kaesang Pangarep, sudah membentengi Irfan Jauhari agar tidak dimiliki klub lain. Selain kabar Irfan Jauhari, baik Persis Solo, dan RANS Cilegon dikabarkan akan berburu pemain untuk memperkuat timnya masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spoter. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.